Intro 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 Halo, saya S.W. Ernesto Kembali lagi di Panitarkam Dan masih dengan Om Bob Bibi Om, ini sekarang cerita Sedikit tadi soal di Amerika Nanti habis itu mundur ke Timnas Tapi Amerika dulu Om Nah di Amerika, Om itu main di Uni... State University of New York Di Albany New York State ya Dan itu berkompetisi Saya berkompetisi antara sekolah-sekolah di Amerika Ada Amerika Utara Ada Amerika Timur Sama Amerika Barat Saya berkompetisi di Amerika Universitas di Amerika Timur Dan Om Bob terpilih menjadi Salah satu pemain yang terbaik Di Universitas Universitas di Amerika Timur Jadi artinya jadi Tim terbaik mahasiswa Se-Amerika ya Om? Tim dari Amerika yang waktu itu Untuk rencana untuk bermain di Eropa Oh... Jadi ikut tour ke Eropa? Jadi saya itu ke Eropa selama hampir 1 bulan Memakai sistem Kostim Amerika gitu Kostim sekolah-sekolah di Amerika Pakai USA di Dada gitu Satu-satunya orang Asia? Saya kira satu-satunya orang Asia yang saya main untuk tim Universitas di Amerika yang main di Eropa Untung belum ada naturalisasi ya Om ya Kalahnya dah Udah di naturalisasi dong ya Iya Ya Om siapa Tapi at least saya dapat beasiswa ya Sehingga saya sekolah Di sekolah tidak usah bayar gitu Ah Om E-E itu berarti Dan nama Om katanya ada di Hell of Fame nya Saya masuk Hall of Fame di New Pols New York Sehingga nama saya itu terpajang di stadion Di sekolahnya Berarti anak-anak saya kalau mau sekolah di sana Itu tidak usah ujian lagi Bisa masuk langsung gitu Oke 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 Nah Om Balik ke belakang Om 61 itu menjadi bagian dari tim nasi Indonesia ketika juara junior di Thailand Saya waktu itu kapten kesebelasan dari Tumi Junior yang pergi ke Kejuaraan Asia di Bangkok Di Bangkok ya Di Bangkok ya 61 itu piala Asia Junior ketiga Ya piala Asia Junior yang ketiga Ketiga Waktunya yang kedua kalau tidak salah Cipto Suntoro CS yang pergi gitu Oh Nah ini juara ya Om ya Ini juara Kembar ya bersama Tapi juaranya dua Kembar Karena pertandingan berakhir dengan satu-satu Oleh rajanya yang pada waktu itu nonton Dia stop pertandingan dibagi dua aja piala Medalinya katanya Yang satu Sembilan Sembilan medali emas Sembilan medali terak Begitupun kita gitu Om dapat medali apa tuh Untung saya dapat medali emas Jadi saya masih punya Finalnya lawan Burma Iya Sekarang Myanmar ya Om Iya saya Myanmar Skornya kosong-kosong sampai pertandingan selesai Kan 18 Kan 18 ini 18 apa Piala 18 medali Iya Nah itu dibagi dua Oh Yang sembilan perak dikasih kita sembilan Yang masih dikasih ke sana sembilan Begitupun sebaliknya gitu Jadi Ceritanya final sampai pertandingan kosong-kosong Gak ada pemenangnya Iya Mau tos-tosan ya Om ya Mau tos-tosan oleh rajanya di stop Tidak usah pertandingan lagi Oleh Raja Thailand Rajanya pada waktu nonton Raja Bubibol itu ya Iya waktu itu ya nonton Oh Jadi biar-biar gak ada perpecahan kali ya Gak ada perpecahan Antara negara Asia Iya Ada sejarah Piala Asia Junior Sekarang 19 ya 19 Itu Jualannya bersama tahun 61 Nah Kaptennya Indonesia itu Om Bobibi Pelatihnya siapa Om? Jamiat Dahlar Oh Angkatan pemainnya siapa Om? Ada Ada Si Apa Anji Kalinuddin Anji Kalinuddin Ada John Simon John Simon Ada Idris Mapakaya Oke Ada Rashid Dahlan Keepernya siapa Om? Keepernya Hari Purnomo Hari Purnomo Hari Purnomo dari Jember Dan juga Husein dari Makassar Itu persiapan berapa lama Om? Persiapannya Kita kira pada waktu kita kumpul Ada 33 orang selama 3 bulan 4 bulan gitu Di Kru Cutagi menjadi tinggal 22 orang Hmm Dari 33 pemain seluruh Indonesia Di Menkecilkan zaman Menjadi tinggal 22 orang Oh Selama 3 bulan Berarti itu timnas pertama Pertama yang ikut penjaraan Asia Oh Oke Oke Rasanya gimana Om? Main di Itu kan di keluar negeri pertama Om? Sebelumnya Keluar Pani pertama gitu Karena Itu naik pesawatnya kayak apa Om misalnya Om? Masih pesawat baling-baling Masih baling-baling Pesawat DC-3 gitu Masih baling-baling Rasanya gimana Om naik pertama Pesawat Keluar negeri Ya ini ya Ya bangga lah Tidak Kita tidak Tidak urusan mengenai pesawatnya Pokoknya Penaik pesawat Gue sampai ke Bangkok Kayak gitu Oke 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 Nah Disana kan Lawannya kan Negara-negara ini Saya contekin ya Om Ada saya contekin Kalau gak salah Singapura Ada Korea Selatan Ada Korea Utara Ada Birma Ada Thailand Ada macam-macam Masih ada Republic China Karena Korea Vietnam masih Vietnam Selatan Nah Ini Lucu banget nih Finalnya Finalnya double nih Dan di penyisian Indonesia Gak pernah kalah ya Yes Indonesia Empat kali main Dua kali menang Dua kali seri Menangnya Indonesia Lawan Vietnam Selatan Lawan Apa namanya Korea Seri Korea Selatan Terus Indonesia Menang 2-1 Lawan Jepang Dan terakhir Seri lawan Singapura Om Bok Yang tanggul berapa waktu itu Om Saya kira Saya paling banyak Gak tau berapa Tapi saya paling banyak Yang lucu Waktu lawan Singapura Itu Singapura lawan Korea aja kalah 9-0 Masa gue lawan Singapura Bisa 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 Karena Kipotnya bagus banget Waktu di Singapura Kalau gak salah Saya menang 2-1 Kalau lawan Singapura Seri 1-1 Kalau kita gak 1-1 Kita gak masuk pada waktu itu Oh Iya Soalnya Itu Kipotnya bagus banget Singapura gak tau bagaimana Dia bisa bagus begitu Padahal sebelumnya Waktu Singapura Korea Itu Singapura kalahnya banyak banget Singapura lawan Korea itu Kalahnya Bentar 4-0 Om Ya betul Mesti akan lawan Singapura Gampang Tapi gak tau bagaimana Kipotnya Dapat aja bolanya gitu Oh Soalnya namanya Indonesia Ya Nah Yang menarik adalah Di finalnya Finalnya Double Juara Double Nah Om Selain itu Timnas Kapan lagi? Abis itu Saya main di Timnas Sesudah itu Main di Senior Belum senior ada 2 Saya main di Garuda Oke Ada Garuda Ada Garuda Ada Banteng Di Garuda itu Junior semua gitu Di bawah pimpinan Jamiah Dahlah Dan Banteng di bawah pimpinan Tony Pekarnik Tony Pekarnik Disitu ada Leong Ho Ada Ramang Ramang itu gak lagi Oh Ada Ada Banyak disitu Ada Fatah Hidayat Fatah Hidayat Saya di tim junior Oh Oke 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 Lah Om Sorry Tim senior Pernah main sama Tan Leong Ho Pernah main Pada waktu itu Pada waktu kita tim Tim belak Ke Eropa Itu dicampur Antara tim senior Sama junior Saya masuk dalam Tim campuran itu Dimana saya main bersama-sama Tan Leong Ho Itu tim ke Eropa Tour dimana Om? Tour ke Yugoslavia Ke Rumania Bulgaria Khususnya ke Rusia ya Karena Rusia waktu itu Dekat sekali dengan Indonesia Oh Jadi kita selalu Puginya ke Eropa Timur Oh Dan pulangnya tentu main di India Main di Kuala Lumpur Main Singapur Itu tour lama berarti? Tour lama Tour lama 2-3 minggu Oh Oke oke Naik pesawat Naik pesawat Jadi tournya Indonesia Lama-lama ya Lama Nanti main di Rusia Berapa pertandingan Main di Bukalik Main di Rumania Berapa pertandingan Nanti Nanti Karena dari Yugoslavia Ada tonik Kita ke Yugoslavia Lagi Apa itu turun ke India Main di Birma Main di Kuala Lumpur Main Singapura Oh Oke Oke Menyenangkan ya Ya rame-rame aja Enak Dulu bermain sebagai Kanan dalam Kiri dalam Eh kiri dalam Idolanya siapa waktu itu? Ya itu Idolanya Idolanya saya sebenarnya Cipto Cipto Sundoro Cipto Sundoro Pak Gareng ya Sama Ramang Sama Ramang Idolanya Memang dari kecil Cipto Cipto Sundoro main bola Enggak Enggak pernah mimpi Cuma karena ada kompetisi Di sekolah Di SMV ya Jadi saya ikut dalam Kompetisinya Sehingga keterusan Orang tua main bola Atau enggak? Enggak main Malahan kita Waktu saya di SD Suka dipukulin Karena main bola Enggak belajar Oh Di SD kan Begitu lihat main bola Dipukul satu lagi Oh ala Iya 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 Oke om Terima kasih Tetap Tetap Ngorek lagi Saya riset dulu nanti Yang bagus waktu di Amerika Sebagaimana saya dapat Hall of Fame Iya 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 Nanti om Kita ngobrol Saya aja enggak pernah Gue dapat Hall of Fame Nama gue ada disitu Satu-satunya orang Indonesia Satu-satunya orang Indonesia Satu-satunya orang Indonesia Satu-satunya orang Indonesia Dapatkan bola saya Hmm Jangan student atlet waktu itu ya Iya Oke Dan itu harus Mencapai Di atas dua Rata-rata kalau enggak Enggak boleh Harus dua setengah tiga Oke Oke Terima kasih om Terima kasih om Terima kasih Terima kasih